Selebritas dan seniman Dorce Gamalama meninggal dunia pada hari Rabu 16 Februari 2022 pada usia 58 tahun. Kabar ini datang setelah seleb senior serba bilsa itu dikabarkan sakit selama beberapa waktu terakhir. Ia meninggal jam 7 lewat tadi pagi di rumah sakit Pertamina kata Heti Sodjaya selaku kerabat mengonfirmasikan kabar tersebut seperti kepada awak media. Terpisah Heti mengatakan Dorce Gamalama meninggal di dunia akibat terpapal virus corona sehingga sangpun bawa acara itu akan dikuburkan sesuai protokol COVID-19. Jadi meninggalnya karena COVID-19 jadi gak dibawa pulang jadi dikemasnya di rumah sakit ungkap Heti seperti diberitakan di berbagai media. Belum tahu pemakamannya di mana mungkin hari ini mohon doanya dan maaf atas kesalahan beliau tuturnya. Dorce Gamalama meninggal dunia usai dirawat intensif selama beberapa hari di rumah sakit. Diketahui ia menderita diabetes dan sempat tak sadarkan diri. Selain diabetes, Dorce Gamalama juga mengindap sakit batu ginjal pada tahun 2019. Menurut keponakan Dorce yang bernama Mimi, Dorce sudah sering bolak-balik ke rumah sakit sejak pertengahan 2020 hingga puasa 2021. Saat jerawat 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 sakit, Dorce Gamalama sempat membuat video yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnopultri. Dalam video itu, Dorce mengaku butuh bantuan untuk biaya perawatan. Keluarga Dorce membenarkan video tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa biaya pengobatan Dorce selama ini telah ditanggung pemerintah melalui badan usaha milik negara. Sehingga Dorce mendapatkan perawatan di rumah sakit pusat Pertamina. Dorce terlahir dengan nama asli Deddy Yuliar D. Aisyadi pada tanggal 21 Juli 1963. Ia merupakan satu komedian yang mengawali karirnya sebagai pelawak dengan berpura-pura menjadi perempuan. Guna mendukung penampilan di atas panggung, Dorce melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya pada tahun 1983. Ia kemudian lebih dikenal dengan nama Dorce Gamalama yang diambil dari gunung Gamalama di Pulau Ternetri, Kepulauan Maluku. Semenjak itu namanya semakin dikenal di dunia hiburan. Ia kerap tampil sebagai seorang pembawa acara televisi. Salah satunya dalam tol show Dorce show di TransTV pada tahun 2005 yang lalu. Begitulah informasinya.